Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menampilkan data terakhir update pada sebuah kolom Excel. Contoh saya memiliki data pada kolom C itu data nama Andi Asril Ando Yusa. Nah, saya ingin mencari, bukan mencari sih, saya ingin menampilkan data terakhir update pada kolom menggunakan rumus, bukan menggunakan Visual Basic atau coding-coding lainnya. Kita menggunakan rumus lookup, sorry kita isi dulu ini data update terakhir, kita bikin ini ya. Ini kan kita belum menentukan table yang ditentukan untuk data yang terakhir yang update-nya ya. Nah, kita coba menggunakan kolom C, kita langsung klik aja, nol. Kita belum menentukan kolom mana yang menjadi, sorry, sebagai tujuannya kita belum menentukan. Jadi kita harus menentukan dengan menggunakan fungsi, jadi semua data yang kita update terakhir, itu akan muncul namanya di sini. Kita update di sini terakhir, akan muncul di sini. Jadi kita menggunakan fungsi rumus lookup, bukan lookup ya, tapi lookup. Dibagi, CC, kolom C sampai semua, kolom C jadi dari baris 1 sampai 1000, kolom 1 sampai 1000, itu terbaca semua di situ. Jadi menggunakan fungsi itu, kurang dari sama dengan, kurang dari atau lebih dari kolom kosong. Result vector-nya itu CC juga, enter. Ya, na, datanya nggak sesuai. Jadi kita harus menggunakan di sini, buka kurung, tutup kurung, enter. Muncul namanya Yusa. Kalau aku hapus Yusa, namanya Ando, yang terakhir. Kalau aku hapus Ando, yang terakhir Azril. Aku isi lagi Astrid. Muncul Astrid. Yuni. Yesi. Putri. Kinal. Kinanti. Ini akan kelihatan di sini. Nah, ini dia muncul ini. Nah, kita lanjut ke cara berikutnya. Oke, cara selanjutnya. Kita punya data, ada kode, ada jumlah. Namun di sini kodenya ada yang sama. Kode 1, A1 itu ada A1 juga. Nah, kita ingin menceritakan data yang update terakhir untuk kolom A1, atau A5, atau A2, atau A3. Itu berapa sih jumlah yang update terbarunya? Kita juga sama, menggunakan fungsi atau rumus lookup. Lookup. 21. Lagi. Kode. A1. Buka kurung di sini. Eh, sorry. B2 sampai B13. Tutup kurung sama dengan kode G3, ini hasilnya. True or false-nya ada di sini penentuannya. Rumusnya akan otomatis. Ini A5-nya NA. Nah, berarti kita kekurangan di sini. Oke, kita enter. Tidak mau juga. Oke. Kita harusnya mengubah. Eh, sorry. Ada sesuatu yang salah. Jadi, B2 sama dengan G3. Jadi, yang akan muncul itu adalah seperti ini. Jadi, kolom A5 data jumlah yang terbarunya itu ada di sini. 26. Contoh. Kita ubah jadi A3. Nah, ini 45. Seperti itu. Contoh. Untuk kalau menggunakan A7. Coba A7. Keluarnya berapa? 21. Jadi, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya share ke teman-teman. Jika ada pertanyaan lain atau ada masukan, boleh bertanya di kolom komentar. Oke, bye-bye. Sekian dan terima kasih.